oke hai semuanya sofam sofam ku balik lagi ya oke kita akan membahas untuk zodiacnya pieces sun moon racing and finesse di bulan februari 2024 ya yuk kita lihat yuk untuk pieces ya oke terima kasih oke oh ada queen of sword ya oke the sun oke two pentacles oke two of wands ya knight of wands ya oke eight of sword ya hmm three of cups ya oke 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 pieces kayak sedikit hmm knight of pentacles ya oke seven of pentacles ya the high priestess bottom of the deck pick of sword ya oke gini aku ngerasa banget untuk pieces kamu ya sorry ini energinya pieces ya aku baca dulu energinya untuk pieces ya kamu berdeling dengan earth sign gemini libra aquarius earth sign virgo taurus capricorn fire sign leo sagittarius aries ya water sign pieces cancer scorpio ternyata 12 judiak ada semua tapi yang paling terkeluar disini ada energinya yang paling kenceng banget ya leo ya leo oke gini pieces ya hmm ini orang yang lagi bangkit orang bangkit dari keterpurukan orang yang sudah melewati masa-masa yang menyakitkan sih ini kalau aku ngerasa ya orang yang belajar untuk move on ya disini aku kok ngerasa kamu ini pernah disakiti seseorang ya seseorang ini ini kayak perselingkuhan sih ya dia kayak pernah menyelingkuhi kamu dia menghadirkan pihak ketiga dan disini kamu sudah melepas kamu sudah memutuskan sama si orang ini kamu sudah gak mau lagi berhubungan sama si orang ini yang baik kamu sudah menikah ya kamu sudah bercerai kamu disini statusnya curi duda atau janda kalau kamu yang masih singgah kamu sudah gak mau berhubungan sama si orang ini kamu sudah putus ya intinya itu ya sekarang kamu hanya berusaha untuk menikmati masa-masa kamu dengan kesendirian kamu dengan bahagia kamu berusaha untuk bahagia untuk diri kamu sendiri kayak intinya gini kayak i'm single i'm single i am single very happy gitu jadi kayak aku single tapi aku merasa bahagia gitu loh jadi kayak menikmati banget momen-momen kesendirian kamu ini ya jadi setelah kamu sendiri ya apa kamu gak butuh pasangan butuh banget sebenarnya kamu masih membutuhkan kamu masih ingin bahagia punya pasangan ya pasangan yang sayang sama kamu cinta kamu untuk suatu saat suatu hari nanti ya tapi saat ini karena kamu lagi single karena kamu masih sendiri ya kamu kayak lagi menikmati masa-masa kesendirian kamu dengan bahagia disini mungkin kamu ada yang traveling sama keluarga traveling sama sahabat atau disini kamu juga melakukan solo traveling kamu traveling sendiri ya sampai ke luar negeri sendirian ke luar kota sendirian atau kamu juga mengerjakan hobi-hobi yang selama ini mungkin ketika punya pasangan kamu gak sempat memikirkan impian kamu cita-cita kamu hobi kamu jadi disini kayak kamu tuh lagi memperdalam hobi kamu kayak kamu suka melukis tiba-tiba kamu suka memasak kamu disini suka menjahit menyulam dan hasilnya ini bukan hanya untuk kamu nikmati sendiri tapi juga ada yang kamu jual atau kamu pamerkan dan kayak orang-orang sekitar kamu tuh suka sama apa yang kamu lakukan ya oke oke ya meskipun kamu bahagia ya bahagia seneng banget happy banget menjalani kesendirian kamu tapi di sisi waktu di lain waktu kamu juga terkadang kalau merasa lelah sendirian di kamar ada rasa perenungan kayak kamu ada rasa ketakutan apakah nah aku dikasih jodoh enggak ya sama Tuhan ya apakah aku nanti bisa punya pasangan enggak ya mungkin disini kamu berpikir bahwa ada juga mikir teman-temanku saudaraku sepupu-sepupuku sebenarnya sudah menikah sudah punya anak sementara aku di usia segini kok aku belum mendapatkan jodoh belum aku masih sakit kenapa aku belum mendapatkan jodoh lagi belum bisa punya anak ada rasa ketakutan ada rasa kayak kamu merasa lo banget pernah juga ada rasa seperti itu ya tapi ya kadang kamu juga menghempaskan kamu berusaha untuk ya sudah belajar aja tentang mengenai kebahagiaan kamu belajar tentang kehidupan kamu saat ini jadi kayak kamu tuh menikmati waktu kamu dengan baik gitu loh ya aku merasa banget seperti itu mungkin disini juga ada yang apa ya mungkin ada juga ya ditagih-tagih sama orang tua ya atau sama orang sekitar kapan kamu kawin dan sebagainya kapan kamu nikah kapan kamu kawin jadi kayak kamu sempat ini yang membuat kamu sempat down banget sampai kamu tuh kalau dia kumpul-kumpul keluarga ketemu orang-orang seperti ini kamu hindar dulu kamu gak mau ketemu rasa apa sih ini ya karena business ini kan orangnya sensitif banget ya perasa banget business ini oke ini aku rasa banget energinya business seperti ini oke dan kita lihat tambahannya oh iya aku dapet penglihatan juga sih ngintip-ngintip dikit nanti kayaknya kamu sebentar lagi kayak akan ada orang baru kamu akan berkenalan sama orang baru yang bisa berpungkin bisa berpotensi menjadi partnermu partner pasangan hidup kamu ya selanjutnya kayak calon gitu ada sih tapi ini orangnya orang jauh ya mungkin bisa luar kota luar pulau luar provinsi luar negara atau disini mungkin kamu bisa berkenalan juga dengan orang bule juga bisa sih ini ngerasa banget sih ini yang ngintip-ngintip dikit lah energinya bisa kayak kebaca dikit gitu apakah berlanjut ke hubungan serius enggak saya enggak tahu kalian nanti akan ada sebuah perkenalan dulu sih rasa banget sih ini oke ini untuk pizza sekarang kita lihat tambahan oracle oh aku tiba-tiba ngerasa lelah banget kayak terengah banget ini energinya kayak lagi kecapean oke 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 ada rezeki datang yang tak terduga ya kayaknya kamu juga di sisi lain kamu juga akan mendapatkan rezeki-rezeki yang datang tak terduga ya di bulan Februari emosi amarah mengumpat ya disini mungkin kamu juga banyak emosian ya agak sedikit emosi kamu agak sedikit labil mungkin banyak orang yang berusaha ingin mencari mencari apa ya mencari mencari kayak usil gitu loh mencari masalah sama kamu gitu jadi kayak kamu juga bisa terpancing juga ya memberi sesuatu yang tidak penting hati-hati ya jangan kalah belanja kok hampir sama kayak akuarius tadi ya oke rindu sedang dirindukan seseorang atau sedang dirindukan ya mungkin seseorang atau si dia kangen 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 kamu tapi kok kayaknya aku ngerasain abis kesini kayak udah gak mau sih sama orang lama udah gak mau sih kayak pengen sesuatu yang baru sih kayak udah gak mau udah capek gitu loh untuk yang nanti ya kayak udah gak mau gitu ngerasa banget ini aku lebih baik move on belajar untuk move on sih kamu udah lelah oke si dia sukses membuat menjatuh cinta oke aku sekarang baru tahu ini juga bisa berarti ini orang baru sih ya mungkin ini ya tadi ya bisa orang beda pulau ya beda kota sama kamu beda provinsi ya mungkin dia beda ras beda suku sama kamu atau juga bisa beda negara ya mungkin dia kamu akan disukai sama cowok bule cewek bule juga bisa sih ini ya nanti kamu tiba-tiba kayak tiba-tiba klepek-klepek loh sama dia ya oke dan disini ajakan dinner ya kalau kamu disini bisnesnya cewek dia mungkin mau ngajak kamu dinner romantis juga bisa sih ini kalau ngerasa ini orang jauh ya akan kamu akan diajak kenalan sama cowok jauh atau cewek jauh dari jauh dari tempat kamu ya ini bisa beda ras beda suku sama kamu atau beda negara beda keluarga negara juga bisa ya sesuaikan aja situasinya kamu ngerasa banget energinya energi orang jauh sih ini gak satu lingkup ya ada tapi sangat minim sangat dikit banget kemungkinannya sorry ya sopam aku haus minum bentar ya panas banget sumpah oke ya kalau baca tarot aja aku gak kuat ya kalau gak bawa minum ya sorry ya bentar oke sekarang kita lihat ya tambahan pesan cintanya untuk pieces sun, moon, racing, and fitness di februari 2024 ini seperti apa ya semuanya super ya semuanya selamat menikmati oke, wow, inspiration kamu dan Didya sudah berpisah ya, benar ada sebuah perpisahan sih dan disini kayak, ngerasa kayak kamu sedang belajar untuk move on kamu belajar untuk kebahagiaan diri kamu sendiri banget sih, ini tadi sudah menjelaskan ini energinya, energi orang yang sudah bangkit, orang yang move on kembali sih, untuk memulai kayak orang yang lagi belajar memulai hidup baru, ya, dengan bahagia, walaupun ya kadang nggak bisa dipungkiri ya kadang kamu juga merasa ada kekhawatiran dalam kehidupan kamu juga ada sih, sini ya oke new love benar kan, cinta yang baru cinta baru yang akan datang ke dalam kehidupan kamu, orang baru sih ini banget, ngerasa banget aku, ini jaraknya jauh banget tuh ini, tempat tinggalnya sama kamu deception, mungkin ketika sorry, ketika dia bertemu sama kamu atau kamu bertemu dengan sidi ya, mungkin disini tidak ada kejujuran ya, mungkin ada kayak menutupi tentang suatu rahasia, tentang cari dirinya dari kehidupan masing-masing itu juga bisa ya, kayak ada yang disembunyikan dulu, jadi dulu kayak belum ngobrol, itu belum bisa lost, belum bisa terbuka satu sama ini, kayak masih menyimpan menutup rapat-rapat masalah pribadi kalian, rahasia kehidupan kalian masing-masing jadi kayak masih, apa ya, mungkin karena kamu ya, pernah terluka pernah disakiti, jadi kayak kamu juga antisipasi, mungkin juga pasangan kamu yang baru ini partner kamu yang baru ini juga mengalami hal yang serupa itu juga bisa ya oke tapi aku ngerasa kok ini bakal nanti juga akan hilang setelah kalian satu sama lain sama-sama saling mengenal sama-sama yakin ya nanti akan terbuka satu sama lain kok gitu loh oke playfulness oke, kalian akan menikmati waktu bahagia bersama kalian akan banyak menikmati waktu-waktu yang menyenangkan juga ya kayak kalian sama-sama happy gitu loh bawaannya ya cerialah dan disini keep an open mind membuka pikiran kamu oh ya somatmu mungkin berbeda dari tipamu maupun ekspektasi kamu oke ketika kamu ketemu sama si dia mungkin aku agak sedikit kaget kok dia bukan tipe aku banget ya males sih sama cewek resek ini atau cowok resek ini males gue dia deketin aku terus kok ya dia kok over banget ya dia kok terlalu caper banget ya dia kok terlalu gini ya ih dia kok orangnya kok pendiem banget dia kok sok cool ya itu mungkin ya kamu merasa kayak ya gak suka karena dia bukan tipe kamu gitu loh tapi entah kenapa kok hati kamu merasa nyaman merasa senang sama si dia dan begitu pula juga dengan si dia ya dan ternyata kalian adalah soulmate ya oke kita lihat pesannya dari semesta universe higher safe kamu spirit gate kamu ini seperti apa ya untuk para pieces ya summon racing and fitness kamu di bulan februari 2024 ini ya untuk pieces ya sorry ya bukan aku ngomongnya agak males males kayak capek ya apa kurang tenaga enggak tapi energi kamu sendiri yang kayak gini ya energi kamu kayak energi yang baru apa ya kayak orang yang lagi sakit semangatnya tadi roncat-roncat sekarang kayak orang yang terengah-engah kayak kecapean gitu loh ya oke 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 wow akan ada waktu yang terbaik yang akan diberikan semesta ya pieces kamu enggak usah khawatir kamu enggak usah takut ya mungkin saat ini kamu sedang sendiri ya nikmati aja kebahagiaan kamu dengan kesendirian kamu dengan happy ya dengan keyakinan nanti akan ada waktunya tepat kamu akan menerima kebahagiaan kamu akan segera menemukan jodoh yang terbaik kamu juga akan segera berkomitmen menikah dan juga punya anak atau kamu yang sedang menunggu sebuah pekerjaan sebuah kepastian dalam usaha nanti kamu juga akan nantinya akan mendapatkan juga ya intinya kamu bersabar dulu ini akan ada waktu yang tepat akan diseberikan Tuhan atau semesta buat kamu ya jadi kamu sudah diatur waktunya intinya seperti itu ya oke cintai diri kamu perhatikan diri kamu ya benar waktunya saatnya kamu mengekspresikan diri kamu izinkan diri kamu juga untuk menikmati kebahagiaan kamu juga harus bersinar untuk diri kamu sendiri ya intinya seperti itu oke cintai diri kamu kamu harus yakin bahwa kamu juga berhak pantas untuk menerima yang terbaik dalam kehidupan kamu juga ya praktis 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 kerja kerja praktek 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 disini kamu diminta untuk fokus untuk pekerjaan kamu kalau kamu lagi mendalami suatu hobi atau mendalami sesuatu hal yang nantinya akan menumbuhkan talenta atau skill baru ya sudah lakukan aja yang juga bisa menjadi ide untuk pencarian mencari uang mendapatkan uang kembali juga untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu juga oke dan everything oke semuanya baik-baik aja kamu gak usah khawatir kamu gak usah takut semuanya baik-baik aja ya hentikan ya disini merasa banget energinya kamu sempat merasa kayak takut was-was kayak ada rasa kebimbangan itu juga ada tentang masa depan kamu kamu takutan banget menakut takut sama masa depan kamu tuh kayak kamu tuh merasa takut banget gitu loh padahal kan belum tentu itu terjadi kan oke kita kan gak ada yang tahu kan tentang masa depan kita ya yang bisa kita lakukan ya jalanin aja saat ini dengan sebaik-baiknya ya oke ngerasa banget ini energinya dan afirmasi jangan lupa berafirmasi bermanifestasi berdoalah dengan keyakinan kamu tarik dengan energi kepositifan kamu ya agar keinginan kamu segera datang ke dalam kehidupan kamu dan disini akui admit your true feeling to yourself mengakui perasaan kamu yang sesungguhnya terdiri kamu sendiri kamu diminta untuk jujur apa yang kamu mau yang tidak ingin kamu lakukan apa yang kamu inginkan kamu jujur sama diri kamu sendiri intinya seperti itu ya oke karena apa sih yang membuat kamu bahagia apa yang sebenarnya kamu mau dalam hidup kamu kamu sendiri yang tahu kamu jujur sama diri kamu sendiri intinya seperti itu ya oke sekarang kita lihat ini kiala ya disini ada V Viva T Tenggu T ada Mamah Mario Sen Malik ada Ulva oke ada L Luna Maya Kakak Sen Malik ada G Gary Gary ada M Mario oke ini bisa inisial nama kamu nama Sidiya nama tengah nama panggilan nama julukan nama kota tempat lahir juga bisa ini angkanya pesan angkanya oh tentang tujuan sih ini angkanya tentang impian sempat menyerah sama impiannya merasa banget ini energinya meskipun kamu disini sudah I'm single very happy kamu sudah menikmati tapi kamu juga sempat merasa ragu sama kehidupan kamu ragu sama impian kamu merasa banget energinya apakah seperti itu kita lihat angkanya kita susun dulu sampai lengkap dulu oke oke ya ya wow ya ya oke ini bisa nomor rumah nomor 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 sepatu ya angka kembar yang sering akali dilihat akhir-akhir ini atau juga bisa tanggal bulan tahun lahir ya sesuaikan aja disini kok aku ngerasa gini sih ya pesannya ya ini kayak banyak gilosori kamu sempat mengalami kejadian sudah tidak menyenangkan di masa lalu kamu udah bangkit dari kesalahan bangkit dari kegagalan kamu di masa lalu pengkhianatan kehilangan kamu udah melewatinya karena tantangan ini kamu sempat banget ngerasa di waktu suatu waktu kamu ngerasa kok kayak aku pantas enggak sih bahagia aku pantas enggak sih hidup sesuai dengan impianku aku pantas enggak mendapatkan apa yang aku mau gitu jadi kayak kamu tuh sempat merasa down banget kamu ngerasa bahwa memujudkan impian kamu kamu berjuang untuk meraih mimpi kamu tuh kok kayaknya berat banget ya ujiannya berat banget rasanya seperti itu sih ya disini kamu diminta enggak usah khawatir kamu enggak usah takut jalannya hidup kamu baik-baiknya kamu pasti bisa kok sampai ke impian kamu tujuan kamu dengan keyakinan kamu yang penting kamu harus yakin kamu berhak mendapatkan impian kamu dan harapan kamu karena Tuhan semesta selalu melindungi kamu selalu mendukung kamu dan juga selalu mencintai kamu ya ini juga tentang cinta sejati sih mungkin karena kamu pernah berkali-kali mengalami pengkhianatan penolakan juga yang membuat kamu kayak krisis kepercayaan diri kamu juga sempat banget mengalami kondisi kayak gitu ya itu sih untuk Pisces ya Sun Moon Racing and Venus kamu di bulan Februari 2024 ini ya oke thank you udah nonton dan selebihnya mohon maaf bila ada kataku atau penyampaian yang gak sesuai sama kamu ya mohon maaf bijaksana dalam nyikapi setiap readingan ini ya sofam ini bersifat general dan faversa ini bisa kebolak-balik sesuaikan aja dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe bila kamu suka dan like komen dan subscribe aku ucapkan terima kasih dan akan ada bagi-bagi 7 giveaway untuk 10 ribu pencapaian 10 ribu subscribe pun nanti ya sofamku dan bila butuh lebih akurat silahkan ambil personal reading denganku keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini ya oke thank you semoga kebahagiaan dan keberlimpahan semesta selalu menangimu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next to my video thank you so much more dadah terima kasih semuanya dadah